Saya datang kemarin, kecuali menghormati undangan dari bawah seluruh tingkat provinsi. Saya juga memberikan apresiasi kepada panik penyelenggara yang dapat melindarkan apel kesiapan atau apel siaga pengawasan pemilu di Sumatera Selatan pada pagi hari ini dengan menghadirkan lebih dari 4.000 anggota pengawas pemilu di Sumatera Selatan. Saya mendapatkan laporan bahwa ini mendapatkan penghargaan rekor kuri. Rakyat harus memilih pemimpin pusat dan daerah untuk mewakili menjalankan kegolaan rakyat itu. Dan itulah mengapa maka dilaksanakan pemilu. Baik pemilu untuk Presiden Bang Fakir Presiden, maupun pemilu untuk anggota legislatif pusat sampai daerah. Termasuk pelkadaan malik, mereka serentak dua kali. Itu semuanya dalam rangka memilih pemimpin-pemimpin yang di Indonesia di semua tingkatan yang mewakili kegolaan rakyat. Saya memimpin adalah mewakili hak-hak politik rakyat. Saat pemimpin bekerja untuk rakyat dan untuk kami jawabkan apa yang dilaksanakan untuk rakyat. Itulah sistem kegolaan kita yang luar biasa. Kesempatan pemilu ini adalah memilih pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang punya kompetensi. Pemimpin yang mati hidup ya untuk rakyat. Nah itulah jiwa dari pemilu yang tersendalakan nanti. Oleh karena itu sudah sekalian, rakyat diharapkan tidak sangat pilih. Rakyat diharapkan mendapatkan informasi seolah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah. Nah untuk itulah dalam perangka memilih pemimpin dibutuhkan pernawasan. Agar pemilu itu dapatkan berjalan sukses, berkualitas, bermartabat. Dibutuhkan pengawasan, tanpa pengawasan pemilu akan memperadu. Maka saudara-saudara sekalian inilah yang mendapat kehormatan, mendapat kemuliaan untuk menjadi pengawasan pemilu yang menentukan nasib bangsa pantai. Terima kasih.